Baik, berbulan-bulan hidup tanpa kepastian, bagaimana dengan nasib para pencari suaka yang tinggal di Jakarta kini? Ya, berikut liputan rekan kami, Nailah Husna, selengkapnya untuk Anda. Jika para anak-anak imigran di Provinsi Riau, sebagian dari mereka sudah disekolahkan oleh dinas pendidikan setempat, berbeda halnya dengan para imigran yang berada di Jakarta, tepatnya di Exkodim Jakarta Barat ini, Pemirsa, bisa Anda saksikan di belakang saya, mereka sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, mereka membaur bersama dari para pengungsi yang terdiri dari anak-anak, kemudian laki-laki dewasa, dan juga masih banyak para pengungsi perempuan yang ada di arena dalam, arena di belakang sana, mereka melakukan kegiatan mereka sehari-hari, sampai saat ini mengaku belum ada solusi yang mereka terima. Jika para anak-anak imigran di Provinsi Riau, sebagian dari mereka sudah disekolahkan oleh dinas pendidikan setempat, berbeda halnya dengan para imigran yang berada di Jakarta, tepatnya di Exkodim Jakarta Barat ini, Pemirsa, bisa Anda saksikan di belakang saya, mereka sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, karena mereka membaur bersama dari para pengungsi yang terdiri dari anak-anak, kemudian laki-laki dewasa, dan juga masih banyak para pengungsi perempuan yang ada di arena dalam, arena di belakang sana, mereka melakukan kegiatan mereka sehari-hari, sampai saat ini mengaku belum ada solusi yang mereka terima, kemana seharusnya dan bagaimana akan arah dari masa depan mereka. Sebetulnya yang mereka inginkan tinggal di Jakarta atau pergi ke Indonesia adalah bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka bisa mendapatkan rumah tinggal dan juga menyekolahkan anak-anak mereka. Sudah lebih dari tiga bulan, para pencari suwaka yang berasal dari sejumlah negara konflik menempati penampungan Exkodim Kalideres Jakarta Barat. Beberapa waktu lalu, para imigran ini sempat kembali memadati area trotoar di sepanjang Jalan Kebonsiri, Jakarta Pusat, tepatnya di depan kantor UNHCR. Namun, mereka kembali diangkut menggunakan bus Transjakarta ke tempat penampungan Exkodim Kalideres Jakarta Barat. Ya, seperti inilah suasana atau kondisi dari para imigran yang bertempat tinggal di sini, di penampungan Exkodim Jakarta Barat. Aulanya dipenuhi dengan tenda-tenda dan memang udaranya kalau bisa saya katakan di sini cukup panas begitu ya. Pengap dan kekurangan air bersih serta kalau malam tidak ada listrik pemirsa. Oke, kita akan tanyakan sebetulnya apa yang usaha-usaha atau upaya-upaya apa yang sudah dilakukan mereka agar kemudian bisa mendapatkan bantuan yang layak dari pihak UNHCR. Sudah bersama kami di sini ada imigran dari Pakistan. Namanya dengan? Muhammad Mubin. Muhammad Mubin dan? Tahiri. Tahiri dari mana? Negara Afghanistan. Afganistan, oke. Kalau untuk di penampungan di sini, di Exkodim Jakarta Barat sudah berapa lama? Di sini sudah tiga bulan lebih. Sudah tiga bulan. Upaya yang dilakukan selama ini untuk menemui UNHCR sudah seperti apa? Kemarin mereka sudah janji kalian ke Kalideres balik ke sana, terus kita kasih kalian listrik, makanan, terus air bersih yang bisa dihidupkan di sini. Tapi sampai sekarang tidak di bawah listrik punya warga di sini yang dibantuan. Terus apa saja dari warga? Ya, terima kasih karena berita yang darimu. Di sini yang harapan sewaka cuma yang berharap untuk negara supaya bisa yang bantu dari kontor UNHCR. Tapi yang semua sewaka yang sudah hampir empat bulan di sini, saya yang waktu sudah berangkat dari negaraku sampai sini, sudah di 2014, bulan Februari, ini sudah enam tahun. Apa sih yang paling diinginkan dari para pengungsi ini sebetulnya yang paling dibutuhkan dan diinginkan? Kan waktu orang sudah register dari kontor UNHCR yang ditulisnya di atas yang KTP dia, yang semua migran yang waktu bisa register dari kontor UNHCR, yang setelah enam bulan harus bantu dari kontor UNHCR. Semua yang migran, waktu yang sebulan bantu uang, yang bantu tempat, makanan, tapi sampai sekarang belum ada yang bantu-bantuan dari kontor UNHCR. Anak-anak juga perlu bersekolah begitu ya. Apa sih yang menjadi harapan agar anak-anak di sini bisa mendapatkan pendidikan? Ya, anak sekolah harus dapat sekolah, harus dapat mainan, yang tempat bagus harus dikasihkan. Kita gak mau dari pemerintah atau kita gak harapkan dari warga, kita maunya dari UNHCR yang perhatikan sama kita. Ya, harusnya dikasih sekolah buat anak kecilnya. Apalagi shelter untuk tempat duduk di sini, buat hidup yang butuh paling awal itu shelter, yang tempat layak untuk hidup. Harapannya apa? Harapan yang sewaka dari sini, yang supaya bisa tempat untuk selamat, supaya bisa yang pindah di negara lain. Tapi sampai sekarang orang tidak bisa yang migran kerja di Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi Pak Bersa, sebetulnya yang mereka inginkan adalah selain mendapatkan tempat tinggal yang layak, mereka juga menginginkan ini bantuan segera datang dari pihak UNHCR agar juga para anak-anak di sini bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga juga nantinya mereka bisa membangun keluarga lagi, mereka bisa mendapatkan tempat tinggal dan bisa bekerja di Indonesia. Jika itu sampai belum dipenuhi oleh pihak UNHCR, mereka kemungkinan akan mencari negara lain untuk mereka berlaku. Dari Jakarta, Nella Husna, Agustin Lorenz, Metrotik.